Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semua? Semoga kamu sehat, bahagia, dan semoga kalian mendapatkan banyak keberkahan, terutama di bulan Oktober. Selamat datang Oktober. Ini tentang relationship, hubungan kamu sama si dia. Coba kita lihat ya, kamu dan si dia di Oktober ini seperti apa sih? Disclaimer, tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Dan bagi kalian yang merasa readingan kali ini nggak cocok, monggo di-skip aja. Bagi kalian yang ingin personal reading, nomor WhatsApp yang bisa kamu hubungin ada di bio ya. Kamu dan dia di Oktober 2024. Oke, judgment. Tree of heart. Oke, di akhir-akhir kan. The Emperor. Tree of spades. Two of spades. Coba kita lihat back of the deck-nya. Eight of club ya. Oke, disini aku lihat ya. Kalian ini ada konflik? Atau pernah ada konflik? Dan lumayan berat untuk beberapa kasus. Dan itu bisa saja, sekali lagi untuk beberapa kasus, kayak menyebabkan kamu kecewa lah. Kayak ibaratnya ada heartbroken juga atau sakit hati juga ya, seperti itu. Nah, disini aku lihat ya, bisa saja ada komunikasi terjadi. Bagi kalian yang selama ini komunikasi minim banget, atau malah mungkin komunikasi kalian pada saling nge-block ya, gitu. Nah, bisa ada komunikasi. Bisa kalian sepertinya ketemuan. Atau bisa saja kalian kayak berdamai. Rekonsiliasi. Tapi, masalah inti itu masih ada, kalau aku lihat disini. Masalah inti masih ada. Ada The Hangman. Gitu, ya. Nah, jadi sepertinya di Oktober ini bisa saja kalian ini berdamai dengan situasi. Artinya kalian menerima ada sesuatu yang ngeganjel masih. Ada sesuatu yang masih belum selesai. Tapi, kalian ingin masih bersama, ingin ketemu, ingin saling bertukar kabar, ingin saling kangen-kangenan lah yang aku lihat disini. Juga, disini Eight of Clubs ini ya, ini menyatakan bahwa ya bisa saja kalian akhirnya menerima saja bahwa permasalahan masih ada, masih ngeganjel, tapi kalian masih ingin bersama seperti itu ya. Dan bisa saja juga ini kalian, bagi kalian yang masih ada konflik, kalian memberikan dia kesempatan satu lagi. Tapi, sekali lagi ya, ini pembacaan umum. Jadi, bisa saja bagi kalian yang merasa, aku sudah menyerah bunda, aku sudah menyerah kak munggo. Karena ini sekali lagi pembacaan umum, tapi artinya bagi kalian yang sudah, konflik ini bagi kalian sudah tidak bisa diselesaikan dari kacamata kamu, bisa saja disini kamu fokus ke kamu, apapun yang kamu lakukan, seperti yang aku lihat di Ace of Spades ini ya, bisa saja juga kamu fokus ke kamu traveling ya, seperti itu, hang out sama teman, bisa saja juga, mungkin pada akhirnya ketika mungkin kamu sudah move on, kamu ketemu cinta baru. Sekali lagi, ambil mana yang cocok, tinggalkan yang enggak. Ya, makasih banyak sudah nonton, kasih love-nya ya, bye!